Intro Kalau untuk saya, stay home itu bukan sesuatu yang baru Saya memang dari sejak sudah tidak kerja, saya kan banyak stay home Yang saya kehilangan adalah orang-orang yang datang Dulu kan banyak teman-teman saya yang pada kesini mampir lah, minum kopi lah, tidak tahu apa gitu loh ya Jadi bagi saya pribadi, stay home bukan sesuatu yang baru, itu sudah lama saya stay home Tetapi bedanya, dulu kalau ingin ke supermarket, pergilah gitu ya Kalau sekarang kan, tidak boleh ke supermarket Jadi sekarang langsung tidak boleh apa-apa Jadi yang betul-betul saya kepingin, yang boleh itu apa Jadi memang lansia itu sangat dibatasi Sehingga aku bosan kalau mendengar lansia tidak boleh begini Itu kita sudah tahu, yang boleh apa Kalau saya ditanya pesannya apa, tanya dong yang boleh apa Harus ada suatu pemahaman Bahwa interaksi sosial itu kebutuhan dasar manusia Karena sejak bayi, dia sudah diajarin menjadi makhluk sosial kan Jadi bahwa sekarang interaksi sosial itu dikat sama sekali untuk lansia Itu gimana gitu loh Saya kan punya teman-teman yang sucunya biasanya datang cium-cium Tidak boleh lagi Ketemu fisik seperti ini, ya usah tidak usah ranggul-ranggul Itu penting Lansia itu sudah tahu apa yang tidak boleh dilakukan Lansia sekarang kepingin tahu yang boleh dilakukan apa Itu satu Kedua Kalau kita ngomong lansia Itu adalah di atas 60 tahun kalau di Indonesia Beda besar lansia 65 tahun dengan lansia 85 tahun kan Nah jadi ini gimana Yang tidak boleh itu lansia yang mana sih Karena lansia yang 65 tahun kan masih aktif di luar Apalagi lansia yang butuh berinteraksi karena kebutuhan ekonomi Aku punya pilihan, aku nggak apa-apa juga saya bisa makan Tapi mereka yang harus jualan, harus ini itu gimana Semuanya beres Lansia hanya dikatakan tidak boleh Jadi untuk lansia yang harus jualan pecel Bagaimana kalau dia nggak jualan pecel nggak makan Yang bermakna itu kalau menurut saya Kalau ke arah lansia Bagaimana apalagi perempuan Supaya merasa tidak menjadi beban Saya kan di salah tiga waktu itu Saya sedang duduk-duduk di pasar Karena mereka penuh, nggak tahu aku ikut Ada seorang perempuan jualan rempeyek Terus dia bilang beli dong bu Jadi saya bilang, emangnya bikin sendiri Bukannya bikin anak saya Tetapi saya bilang sama dia Aku boleh dong jual sebagian Loh kenapa kamu mau jual? Supaya saya itu dapat uang sendiri Jadi kalau mau beli gaun siri Aku nggak usah minta anak saya Dan itu yang harus kita sebagai orang muda Harus tahu Bahwa tidak menjadi beban Itu memang lansia sendiri juga kepengen tidak menjadi beban Anak itu maunya ibunya jangan ini, jangan itu ya Out of love Tetapi ibunya sendiri jadi merasa Jadi aku nggak boleh apa-apa Terima kasih dulu Terima kasih dulu